Pemirsa, penyanyi Dewi Persik dan pihak RT tempat tinggalnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan melakukan mediasi usai penolakan sapi kurban miliknya. Namun mediasi tak menemukan jalan keluar hingga pedangdut Dewi Persik emosi dan terjadi keributan. Keributan terjadi saat mediasi antara pedangdut Dewi Persik dengan ketua RT tempatnya tinggal di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Keributan terjadi lantaran tidak adanya titik temu terkait permasalahan sapi kurban yang akan diberikan Dewi Persik untuk keluarga sekitar rumahnya. Usai mediasi, Dewi Persik menjelaskan jika niat baiknya memberikan hewan kurban untuk keluarga ditolak oleh pihak RT setempat dengan alasan perbedaan pilihan politik. Setelah itu nanti akan ada orang kita yang akan mengambil sapinya. Itu doang, tapi sapi itu bukan untuk saya, untuk warga di sini, saudara-saudara saya. Dan itu saya lakukan bukan hanya sekali, tapi sudah dari tahun sebelumnya sudah pernah saya lakukan. Dan tidak ada politik-politikan dan kami tidak ada nyebutin nama kubu lain dari dia, tidak ada sama sekali. Sementara itu ketua RT Malkan membantah terkait pungutan liar senilai 100 juta dirinya terhadap asisten Dewi Persik maupun penolakan sapi kurban Dewi Persik. Pak RT bilang, kalau Pak RT mau diminta tolong mengangkut itu, saya dibayar 100 juta menurut saya. Ditanya sama ini, Pak kalau saya tutup di sini lagi, saya akan saya lepas. Lepas dalam pengetahuan, lepas tanggung jawab saya. Kenapa? Siapa yang mau sapi menjaga yang itu? Siapa yang mau bayar untuk menjaga yang itu? Sebelumnya Dewi Persik menjadi sorotan setelah melakukan siaran langsung di Instagramnya dan membeberkan penolakan sapi kurban miliknya oleh pihak RT setempat. Tak hanya penolakan, bahkan pihak RT juga meminta uang senilai 100 juta rupiah kepada asistennya sebagai pungutan liat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, AI News melaporkan.